Di era globalisasi saat ini, pekerjaan semua orang tidak terlepas dari digitalisasi teknologi. Nah, hal ini berarti bahwa teknologi berperan besar dalam memudahkan urusan manusia. Lalu, siapa aja sebenarnya orang hembat yang ada di balik perkembangan teknologi ini ya? Berikut beberapa tokoh teknologi yang berpengaruh di dunia, salah satunya juga ada dari Indonesia. Yang pertama adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg gak lulus dari Harvard University. Dia memilih fokus untuk ngembangin jaringan sosial media Facebook. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menghubungkan semua orang yang ada di dunia. Saat ini, gak kurang dari 2 miliar penduduk dunia terhubung lewat aplikasi Facebook setiap bulannya guys. Kecerdikan Facebook dalam memberi inovasi, membuat penggunanya setia hingga saat ini. Bahkan, 2 layanan populer yang wajib kita punya yakni Instagram dan juga WhatsApp sudah diambil alih oleh Facebook. Walaupun usianya masih tergolong muda, Mark sudah menjadi legenda di sektor teknologi. Alih-alih puas sama yang dia capai, Mark juga menginvestasikan bisnis di layanan virtual reality dan artificial intelligence guys. So, kalian sudah tahu kan, siapa Mark Zuckerberg ini? Ya, dialah penemu Facebook guys. Selanjutnya, adalah Elon Musk. Kalau kalian tahu tentang mobil listrik Tesla, nah ini dia penemunya guys. Terkenal karena melakukan disrupsi sektor otomotif dengan mobil listrik buatannya. Elon Musk juga terkenal karena ambisinya yang futuristik untuk membangun kota di Mars loh guys. Menciptakan jaringan transportasi Hyperloop yang punya kecepatan 700 mil per jam. Dan mengembangkan mobil terbang. Pria berusia 50 tahun ini adalah CEO atau pembuat mobil Tesla guys. Kalian pasti sudah tahu dong apa itu Tesla. Serta pendiri dan CEO perusahaan eksplorasi luar angkasa SpaceX. Elon Musk juga merupakan kepala eksekutif perusahaan teknologi Neuralink dan The Boring Company. Bahkan, menurut Forbes, kekayaan bersih yang dimiliki oleh Elon Musk mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS guys. Fantastik bukan? Nah, pasti kalian pengen banget kan kayak Elon Musk ini? Jangan takut berinovas keyboard sama sekali. Atau siapa yang terpikir dan membayang? Lalu pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs akhirnya meninggal dunia guys akibat komplikasi pankreas yang dideritanya dan dunia pun ikut berkabung dengan adanya berita ini. Tentu ini pukulan terbesar bagi perusahaan Apple guys karena kehilangan sosok yang bisa membangun Apple seperti sekarang ini. Yang keempat, ini pasti kalian semua tau dong. Bill Gates Tokoh ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya nomor satu di dunia guys. Bill Gates menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia guys karena setiap komputer di dunia pasti menggunakan operasi Windows guys. Melalui usaha kerasnya, Bill Gates menjadi jutawan karena perusahaan Microsoft yang diadirkan sukses banget nih. Sistem operasi yang dia rilis pada tahun 1990 ini sangat sukses dan memiliki pengaruh besar di pasaran dunia. Meskipun dia bukan orang pertama yang membuat sistem operasi, gak bisa dipungkiri, itu telah bermanfaat bagi banyak pengguna komputer di seluruh dunia. Bill Gates telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat tertinggi di Microsoft. Tetapi dia masih menjabat sebagai ketua dan kepala arsitek perangkat lunak. Kini Gates lebih fokus keyayasan yang diadirkan bernama Bill & Melinda Gates Foundation loh guys. Untuk yang terakhir ini adalah salah satu tokoh teknologi dari Indonesia guys. Siapa lagi kalau bukan B.J. Habibie. Dia merupakan sosok yang inspiratif bagi kita semua. Banyak penemuan-penemuan yang berpengaruh dalam dunia penerbangan di Indonesia. Yang paling terkenal di penemuannya adalah Crack Progression Theory atau teori perambatan keretakan. Nah, saking fenomenalnya Habibie disebut sebagai Mr. Crack guys. Setelah menembus studi yang panjang, Habibie berhasil membuat pesawat terbang karya anak bangsa, yaitu pesawat Gatot Kaca. Semoga di masa mendatang Indonesia memiliki Habibie-Habibie yang lain ya guys. Dan mengembangkan Indonesia lebih maju lagi. Tentunya teknologi-teknologi di dunia harus kita plop.